Hai korang Anies dekat Apak Men karena banyaknya permintaan yang nak Anies buat melakukan high score kosong, jadi ini sekarang nak buat job kita dah ada dekat tingkat 26 jadi Apak Men ini ada dekat tingkat 26 jadi hari itu udah defect, korang nampak tak dekat sini kalau korang kerasan ada apa ini, sticker yang kuning nih, dua hari itu kita orang udah buat defect bawah pun juga banyak, orang paham-paham lah ya, kalau rumah under construction memang banyak defect kenapa? nah hari itu ramai Arnis buat lah, walaupun sebetulnya Arnis tak pernah malu segan korang, rumah ini kecija, aaah angin kuat, bisa buka selain mindor angin kuat, rumah ini kecija kita orang segan korang, ini bukan baru maksud nak keria, nak sombong, nak menunjuk tak, sajalah berbagi kebahagiaan kita orang dapat rumah pertama ini, so daripada mas, daripada luar ya bagian depan dia, insya Allah nanti Arnis nak pasang grill dekat sini pas tuh dekat sini ada space lebih oke lah, ini nanti nak lepak kasut ke apa kan kat sini, pintu, pintu dia besar sangat dan masuk kesini tadaaa, ada dapur dapur dia memang kecik korang tengok tuh, kompor pun jenis yang macam nih, soalnya tak boleh bawa kuali legend tuh kat sini, dia ada dua kompornya dengan posisi macam nih, Arnis mula-mula agak pelik dan pening, sebab kita biasa pakai kompor yang hadap macam nih kan sekarang posisi dia macam nih pas tuh dekat sini pun tak ada space banyak nanti nak letak sayur apa semua pun tak ada ruang, masuk ke sini Sinki, Sinki ini Arnis suka sebab dia dalam air dia pun laju kurang ngapas, oh tak ada air asal tak ada air, next dekat bawah nih, biasa lah tempat simpan barang ini pun sama dekat bawah pun sama yang nih, untuk peti ais that's why, peti ais yang dekat rumah Arnis tak boleh bawa kesini sebab size dia berbeza dengan base yang ada dekat sini dekat atas Arnis tak sampai, jadi tunjuk macam nijel ini ada space lagi tempat ada usipan barang dan base nya dekat sini ada yang untuk panas nih, so oke lah ini Faisal beli asing ini lampu so ini boleh letak macam ini pakai magnet dan ada plug kat sini see what you're doing kasih tingkap, kalau masak itu panas boleh buka ini ada yard yard dia, alhamdulillah luas Arnis paling suka dengan yard dia sebab dia luas ada pie, mungkin lah nanti Arnis nak simpan mesin basuh dikasini kalau ada duit lebih Arnis nak buat dapur tuh lagi luas dekat sana nanti Arnis nak bongkar nih kalau ada duit lah insyaallah kesana jadi dapur tuh tambah luas dan ini pas tuh dekat sini pun Arnis nanti nak buat apa tuh aduh lupa apa grill, grill yang tipis tuh apa namanya Arnis lupa supaya aman kita tutup jail lah ada dapur kan nice kesini kan nah ini dapur pintu masuk sini ada lah luas mana tengok lah kat sini plan tuh nanti nak buat ruang pipi, ruang makan, ruang living room semua dekat sini biasa lah kamar macam itu kan kita ke balkoni dulu balkoni dia cukup besar luar jangkaan Arnis ingatkan sempi ternyata oke bolehlah kita letak meja ke kursi ke atau si day baju ke sini nak letak tanam-tanaman lagi hiasan-hiasan lagi boleh dengan view highway kat sana next oh pintu nih dia pintu sliding doa macam biasa lah apapun ini selalu buat kan nantian ini nak letak eh langsir yang besar geda batu kasih ini kosong and then bilik dia cuman 2 je korang karena rumahnya bukan yang besar mana sangat aneh selalu cakap pas tuh kita orang memang dapet ekon 3 1 di sini 2 3 plain Arnis nah ini bilik pertama ini bilik Ziyad Arnis nak buat ini bilik Ziyad dia ruangannya macam nih orang ada tingkat tapi itu menghadap ke luar ke luar yang kol koridor macam tuh pas tuh dekat tingkat nih dia ada tembok macam nih hmm macam aja lah memang tak ada barang satupun Arnis masih belum pindahkan barang lagi ke sini ke sini ke sini aja dulu kita dapet mesin basuh hari tuh orang gak tengok kan mesin basuhnya so ke sini ini bilik utama kita bilik Arnis dengan Faisal lah kelentuk sama juga dia ada tingkat macam view dia highway ke bawah pas teman itu macam ini macam ini Alhamdulillah luas nah nasib baik Alhamdulillah tak ada apartment yang menghalangi view ini so memang cantik lah menurut Arnis oke lah ada view highway macam ini kan jadi hidup lah di apartment dekat bilik ini so oke tandas pula korang satu untuk semua faham tak korang jadi si tandasnya ada di tengah-tengah diantara dua bilik kita so bila ada tetamu atau siapa-siapa tuh memang harus melalui bilik mungkin bilik Ziyad lah ya nomor dia bilik macam ini kata wadah air geta terus tak pernah coba lagi ehm kak sini tandas atau rasanya ini saya buka lah ya baby 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 udah kok nanti terjepit nah pastu pintu nih pintu yang daripada bilik Arnis lah yang ini pintu daripada bilik Ziyad yang ini ada sinki lantuan nanti Arnis nak letak kasih ini cermin besar pastu kak tau lo aksesoris nanti dekat belakang pintu macam tuju korang simple kenapa Arnis datang ke apartmen sebetulnya datang ke apartmen ini bukan saja-saja nak buat postur nih tadi Arnis beli daripada bercuti pas itu singgah dekat manajemen office waktu itu pukul 4 dan diorang buka office award dia tuh Senin sampai Jumat sampai pukul 4 petang so kita orang rahsia daripada kameru tuh terus pergi kesini nak kejar masa kononnya kita orang sebetulnya defektu udah ada 2 bulan lepas korang kita tunggu sebab kita pakai sistem lewat application kita apply submit dekat yang buat defektu dalam perjanjian tuh udah lebih 30 hari kan ini lebih 30 hari Faisal pun udah geram je tak ada tindakan tak ada action apapun Faisal ada whatsapp ada call tak ada yang jawab memang manajemen office nya kelalu sebab hari ini Arnis cakap dengan babak kita kena datang kita kena cakap face to face dengan diorang push ikit diorang supaya diorang ada action lah sebab kita pun tak boleh tunggu lama lagi tapi paham tak kita udah sakit sakit sangat sebab bayar rumah jadi double korang paham tak kalau korang macam Arnis ada dekat posisi Arnis mesti korang paham nah cuman sekarang situation Arnis bayar rumah sewa bayar rumah ini lagi belum lagi komitmen yang lain korang paham tak that's why kalau boleh itu kita pindah jadi komitmen Arnis pun bukan saja-saja oh nah pindah nah pindah bukan korang karena ya komitmen banyak bayar rumah double sakit tak sakit kan seboleh mungkin kalau boleh pindah itu pindah cumannya bila kita tanya bila-bila-bila developer manajemen dekat sini tuh akan jawab yang Q panjang kena buat action lah dah lebih daripada 2 bulan daripada defect tak ada action sama sekali untuk betulkan time ke apa-apa je lah yang defect dekat rumah nih yang paling pentingnya adalah pipe tersumbat dengan si ekon ekon tuh ada rosa kaput entah jadi itu je lah yang penting sebab bila pipe tersumbat Arnis dekat sini tak boleh masak tak boleh apa-apa kan basuh baju ekon pula itu pun satu keperluan jadi itu je yang penting tadi Arnis cakap Arnis nak kepastian daripada dia orang tarik bila jangan iyo iyo saya akan buat iyo iyo nanti kita akan tengokkan dalam sistem apa semua tak mau macam itu tadi kita orang nak tarik yang pasti bila dan kena buat lah semua itu itu takkan lah kita sampai ke depan betul kak lelaki ini yang tadi cakap dengan kita orang dia cakap dalam minggu nih untuk ekon dengan pipe itu boleh settlekan so harapnya dalam minggu ini udah boleh settle lah pasal pipe dengan si ekon tuh yang tile selu sebetulnya bising yang bawa kejil kat sini tile pun penting sebetulnya sebab bila kita dah pindah kesini macam mana kalau kita dah pindah kesini barang-barang dah masuk dah banyak nanti ada orang kerja kita nak buat kerja dalam rumah kan takkan lah kita pindah keluarkan barang kita namanya tak seleselah paham tak jadi arnis pun tadi cakap buatlah kerja semua kan apa salahnya sebab bila kita dah masuk takkan lah kita keluar keluar semula untuk betulkan si tile tuh tau lah korang paham tak kan nak pindah rumah rumah pertama ini mesti ada aja dugaan kan sebab anefus lalu sharing dengan kawan arnis yang dia masa pindah rumah tuh ya Allah memang banyak dugaan dia kena kena banyak bersabar bersabar dari segi mental fisikal dan duit kan itulah kalau korang selalu tanya bila arnis pindah bila arnis bila 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 tak boleh jawab sebab arnis pun nak pindah tapi situation tuh tak mengizinkan lagi korang nampak macam mana kan arnis pun dah push dah berusaha dah cakap dengan manajemen dekat sini cumanya ya inilah aneh cerita dengan seorang sekali dengan host turni dan harapnya minggu ini betul dia orang buat action dekat rumah nih pastu insyaallah kalau misalkan Allah mengizinkan arnis pindah secepatnya dalam bulan ini pun arnis udah boleh pindah korang nanti tengok lah oke korang itu jila ehm lagi sekali arnis bukannya nah menunjuk atau apa rumah sederhan aja rumah si beja tapi alhamdulillah bolehlah untuk tempat berteduh berehat hujan nanti arnis sambung di vlog selanjutnya baik korang arnis penat sebetulnya ini lepas bercuti terus kesini dengan kejar masa lagi baik korang assalamualaikum Assalamualaikum